Kita ini tipikal manusia yang ibadah itu kalau dipaksa Sedekah dipaksa Sedekah dipaksa awalnya boleh Solat dipaksa boleh Puasa dipaksa boleh Cara maksanya gimana? Macam-macam Allah memaksa kita solat malam Dengan Allah memberikan kita ujian biasanya Ini manusia ini kalau lagi happy ini biasanya ini gak deket sama aku nih Udah kasih ujian biar entah malam dia tahajud Mau gak mau dia tahajud Sedekah pun demikian Dipaksa kita oleh Allah SWT Untuk bersedekah Jadi kadang-kadang kita ini memang tipikal manusia yang dipaksa untuk melakukan kebaikan Walaupun nanti kalau sudah dapat itu ilmunya Harusnya ibadah itu bukan karena paksaan Tapi memang karena kebutuhan kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Berkumpul di sebuah teman-teman Berkumpul di sebuah tempat yang semoga kita nanti bisa mati di dalam sini Berkumpul di sebuah tempat yang Rasul bilang inilah taman-tamannya surga Berkumpul di sebuah tempat yang Allah sedang membangga-banggakan kita Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahihnya Buat teman-teman semua Kata Rasulullah begini Barang siapa sebuah kaum Duduk di rumahnya Allah Baca Al-Quran Dan saling mempelajari di antara mereka Nulisnya tak menghapal Bertanya Menyimak segala macam yang antum semua lakukan hari ini Apa yang akan diberikan Allah SWT Ada empat Yang pertama Tidak akan diturunkan kepada kita yang hadir pada siang hari ini Adalah kecuali kebahagiaan Ketenangan Ketenteraman jiwa Jadi teman-teman yang sedang galau bete Yang sedang ada masalah di rumahnya Cocok datang ke pengajian Karena Allah jaminkan dapat sesakinah Yang kedua Ini juga penting buat kita Rahmat itu kan kasih sayang Allah SWT Di zaman sekarang ini kita butuh rahmatnya Allah Kasih sayangnya Allah Penting buat kita Kenapa? Karena zamannya sudah makin edan sekarang Tidak hanya zaman fitnah Tapi juga zamannya wabah Wabah dimana-mana sekarang Nanti kita bahas ya Sudah dengan tema ini Allah taburkan rahmat Wahafat semua malaikat Ini pun penting Janji Allah ini Melalui lisan Rasulullah Bahwa kita ini sedang dinaungi Sayap-sayap malaikat Jadi kalau Bapak Ibu Ada-ada sekalian bisa melihat Ini di sekitar kita Banyak malaikat Yang sedang membentangkan sayapnya Menaungi kita Supaya gak kena musibah Tempat paling aman Banyak kasus di dunia Ketika terjadi bencana alam Banjir Tsunami Longsor Likifasi Dan sebagainya Itu tempat yang aman adalah masjid Entah kenapa Mu'jizat atau bukan Tapi masjid kebanyakan itu selamat Saya kembali dari Palu Pas dari Palu Saya lihat banyak masjid yang selamat Sedangkan di sampingnya rumah-rumah rata Paling belok tiangnya Sampai ada masjid di Palu Yang menaranya miring gitu ya Gak diperbaikin Jadi namanya masjid menara miring sekarang Gara-gara Kena Bencana alam Mirip kayak menara pisah di itali Begitu gitu Menaranya menara masjidnya miring Ini tempat paling aman sekarang disini kita Jadi aman ya Kalau ada hujan meteor Insya Allah aman disini Gitu ya Yang terakhir yang penting banget ini Dan Allah menyebut-nyebut kita hari ini Ini Teteh Akang Mbak Semuanya Ini kita sedang dipuji Allah Dialemin Allah Kalau anda semua sekarang dipuji Disebut lagi pidato gubernur Misalkan Pak Anies ya Yang saya hormati Ibu Fulanah Bapak Fulan Disebut nama gubernur Senang gak kira-kira Senang Disebut sama presiden Pak Jokowi senang gak Enggak Senang juga lah Kok Pokoknya disebut sama orang-orang yang terkenal Terpandang Punya jabatan Itu kan senang itu kan senang biasanya ya Jangan sepelekan sebuah majlis ilmu Jangan sepelekan sebuah majlis ilmu Karena kita sedang berjihad di dalamnya Jadi teman-teman sedang berjihad hari ini ya Man kheroja fi tola bil ilmi Fahuwa fi sabi lillah hatta yarjiya Kata Rasul Barang siapa keluar rumah Datang ke sebuah tempat ilmu Maka dia sedang berjihad Fisa bilillah hatta yarjiya Sampai pulang lagi Jadi kalau sekarang Bapak ibu ada di sekalian Meninggal dunia Itu statusnya apa Mati Syahid dan syahida Mati syahid Mau Ada yang mau mati syahid disini Enggak Jangan sekarang Kapan terusnya bu Kita bercita-cita Sama Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Matikan kami dalam keadaan syahid Mau sekarang mau nanti mau besok terserah Yang penting matinya syahid Sesuai dengan moto seorang muslim Ishkariman Aumud Syahidan Ishkariman Hiduplah mulia Dalam kebaikan Bermanfaat Kalau gak bisa itu ngapain Aumud syahidan Mending mati aja Tapi matinya mati Syahid Mati dalam perjuangan membela agamanya Allah Mati dalam menuntut ilmu juga Seperti ini Masya Allah ya Enak banget ya Jadi orang Islam itu ya Jalan ke surganya banyak Apalagi perempuan ini Yang hadir banyak perempuan Selalu banyak perempuan Di Baitur Rahma Entah kenapa Pak DKM ini ya Populasi perempuannya Lebih banyak di Baitur Rahma Masya Allah Dan kabar gembiranya Gak cuman disini Dimana-mana begitu Saya pengajian yang banyak Datangnya emak-emak Sama ABG Akhwat Biasanya Kenapa seperti itu Yang memang Rasul sudah menggambarkan Ini udah akhir zaman ini Ya Udah akhir zaman Makanya kalau cowok-cowok Masih jomblo itu agak aneh Menurut saya Stoknya banyak bro Ngapain masih menjomblo Masya Allah Baik Teman-teman semua Hari ini tema kita Masya Allah ya Fastabikul khairat Fastabikul khairat Berlomba-lomba dalam kebaikan Balapan dalam kebaikan Nah ini Ini Kadang-kadang kita ini Balap-balapannya di dunia ini Bukan dalam kebaikan Banyak diantara kita itu Berlomba bukan untuk Mendapatkan akhirat kita Tapi berlomba untuk Mendapatkan dunia Yuk sekarang kita cek hidup kita Dari mulai bangun tidur Sampai tidur lagi Kira-kira Porsi untuk dunia Sama akhirat Banyakan mana Bangun tidur Apa yang kita lakukan Baca Doa ya Alhamdulillahillazhi Ahyana Ba'dama amatana Wa ilaihin nusur Kenapa baca doa itu Kita berterima kasih sama Allah Karena Allah Membangunkan kita pagi itu Pagi tadi misalkan Semalam sebelum tidur Baca doa apa Baca doa mau mati itu Jangan salah ibu-ibu sekalian Bapak sekalian Semalam kita baca doa Mau mati Tapi matinya temporary Kalau istilahnya Komputer atau hp itu Di shut down Ya Mati sementara kan Muda mati kita Bismillah Dengan nama Ya Allah Allahumma ahya wa amud Yang menghidupkan Dan mematikan Izinkan kami mati sementara Kalau bisa Please besok bangunin lagi Ya Allah Begitu mungkin panjangnya Ya Doa semalam izin Makanya Kalau mau tidur Kata para ulamah salaf Lakukanlah banyak Aktifitas zikir Selain baca doa Bismika Allahumma ayamu itu kan Paling sederhana banget ya Tambahkan zikir-zikir yang lain Kalau bisa Baca Kalau sempat Baca al-muluk Kalau sempat Ya Baca tabarok Baca tabarok Kalau gak sempat juga Baca trikul Sama Baca doa Mau tidur Kenapa Karena kalau semalam itu Menjadi akhir hidup kita Maka Hidup kita Berakhir dengan Husnul Khatima Diakhiri dengan Membaca Quran Dan berdikir Gitu Jangan tidur Melihat HP Ini anak-anak zaman Bapak emak juga sama ya Mau tidur Ritualnya Melihat HP Betul gak Sampai suami Ada yang cerita Pak Ustadz Isi saya bercahaya Kalau malem Pak Ustadz Di tengah Gelapnya kamar itu Muka Isi saya bercahaya Padahal sedang main HP Hati-hati ya Ritual Main HP Apalagi kalau buka-bukanya Gak bener itu bahaya Teman-teman muda semuanya Mau tidur Sebaiknya Matikan HPnya Kalau saya di rumah Peraturan wajib Di kamar itu Tidak ada sinyal HP Kalau tidur Semua HP harus mati Kenapa Sinyal itu bisa merusak Kesehatan kita Merusak gimana Ya Radiasinya Dalam jangka waktu yang panjang Bisa menyebabkan Penyakit yang berat Cancer Kanker Hati-hati Teman-teman juga Yang cowok-cowok juga Mohon maaf Saya sering kali melihat cowok itu Ngantongin HPnya Di celana jeans yang ketat Agak dekat Mohon maaf ya Dengan kemaluannya Misalkan Ini Mohon maaf Agak sedikit vulgar Ini bahaya Sepertinya Riset membuktikan Bahwa radiasi Yang dekat dengan Alat vital kita Dalam jangka waktu yang lama Itu bisa menyebabkan Salah satunya adalah Impotensi Makanya Bapak-Ibu sekalian Kalau punya HP Kalau ibu saya tahu Nyimpan HP di Di tas Karena gak punya kantong Ini bapak-bapak nih Yang paling males bawa tas Suka ngantungin di HP Gak apa-apa sih Kalau memang sebentar saja Tapi kalau misalkan Berjam-jam Di pesawat Atau di Kendaraan Dia ngantungin HP Dan dekat dengan alat vital Itu radiasinya Bisa menyebabkan Resaknya Gangguan fungsi Hati-hati ini Belum kerasanya Zaman sekarang Belum kerasa sekarang Nanti 10, 20, 30 tahun lagi Begitu ya Jadi hati-hati Dengan radiasi Nah Malam tadi Ketika kita ikram Mau mati sementara Kita berharap Ya Allah besok bangunin lagi Nah tadi pagi Pas bangun Doa Terima kasih ya Rob Sudah membangunkan kami Apa sih tujuan Allah Bangunin kita tadi pagi Cuman satu sebenarnya Memberikan kita Kesempatan untuk taubat Ya teman-teman semua Memberikan kita Kesempatan untuk Untuk taubat Nih Ada kesempatan Sehari lagi Besok belum tentu ya Taubat Makanya agak aneh Ketika pagi-pagi Kita sudah mikir dunia Bangun pagi Mikir ini dagangan Gimana ya Laris Pak Angga ya Ini kerjaan Gimana ya Segala macam Urusan dunia Menyebukkan pikiran kita Sehingga kita malah lupa Baca doa Hati-hati Nanti silahkan dibuka Di surah nomor 3 Ali Imran Ya Ayatnya 133 Sampai 135 Masya Allah ya Kalau ibu-ibu Akhwat rajin Nulis Kalau ikhwan Mudah cerdas semua Ya Ikhwan itu biasanya Cerdas bu Mereka Cukup disimpan di otak Ya Saya Nelesnya begitu Biasanya Kata Allah Kata Allah Dan bersegeralah Untuk mencari surga Yang luasnya Seluas langit Dan bumi Kita pertama disuruh Bersegera cari ampunan Yang kedua Disuruh bersegera Mencari surga Makanya Berbuat kebaikan Jangan diantar-antar Harus Sekarang juga Kalau anda Sedang niat ngaji Lakukan hari itu juga Ah besok saya mau ngaji Ini di Baitul Rahmah Materinya bagus Fostabikul Khayarat Berlomba dalam kebaikan Segera ngaji Datang juga Jangan diantar-antar Kalau diantar-antar Biasanya Banyak gangguan Banyak godaan Adalah film kartun Yang bagus Keluar anak-anak Adalah sinetron Yang bagus Adalah teman Yang manggil Adalah Siapa yang ngajakin Kemolen Dan sebagainya Itu godaan Makanya Kalau anda memutuskan Untuk mau ngaji Segera datang ngaji Begitupun yang lain Setiap ada peluang Melakukan kebaikan Jangan diantar-antar Segera laksanakan Ada panggilan Untuk bersedekah Ada bencana Dimana Kemarin misalkan banjir Dan sebagainya Segera lakukan Jangan diantar-antar Ini jeleknya Orang kita Ini saya tanya Kira-kira Kalau sedekah Boleh gak dipaksa? Memang katanya Gak boleh Padahal boleh Yang maksa kita sendiri Bukan orang yang maksa Kita ini Tipikal manusia Yang ibadah itu Kalau dipaksa Sedekah dipaksa Awalnya Boleh Sedekah dipaksa Awalnya Boleh Solat dipaksa Boleh Puasa dipaksa Boleh Cara maksanya Gimana? Macam-macam Allah memaksa Kita Solat malam Dengan Allah Memberikan kita Ujian biasanya Ini manusia Ini kalau lagi happy Biasanya ini Gak deket sama aku Kasih ujian Biar nanti malam Dia tahajud Mau gak mau Dia tahajud Sedekah pun demikian Dipaksa kita Untuk bersedekah Jadi Kadang-kadang Kita ini memang Tipikal manusia Yang dipaksa Untuk lakukan kebaikan Walaupun nanti Kalau sudah dapat Itu ilmunya Harusnya ibadah itu Bukan karena paksaan Tapi memang Karena kebutuhan kita Dipaksa Solat Kalau Ustaz Yusuf Mansur Misalkan ya Kalau lebih ceramah Ayo semua Copot gelang Kalung Paksa Gak apa-apa Menurut saya Silahkan saja Yang penting kita ikhlas Begitu ya Karena orang kayak kida itu Biasanya memang Harus dipaksa dulu Untuk ibadah Jadi jangan Jangan sampai kita Sudah dipaksa pun Kita masih ngeles Nanti Kalau sudah mencapai level Yang lebih tinggi Biasanya Kita itu Akan mendapati Ibadah itu Sebagai sebuah Kebutuhan Buat kita Ada loh Ini antum semua Kalau sudah mencapai Makom ini Itu luar biasa Makom ketika Kita ini Kecanduan ibadah Kecanduan Bahasa saya Agak Agak Apa ya Agak kasar mungkin Adiktif sama ibadah Sakau sama ibadah Sakau sama sholat Ya Allah Belum sholat Ya Allah Gelisah Itu yang terbaik Kalau ada orang Kecandukannya Dia belum Minum obat Dia gelisah Sakau Pokoknya Enggak karuan Suasana batinnya Kesehatannya Pokoknya seperti orang Ketika dia belum Merasakan obat itu Nah Kalau anda bisa Mencapai kecanduan Dalam ibadah Terutama Sholat itu keren banget Ketika Ada sholat Anda belum Sholat itu Rasanya seperti apa Begitu Itu udah keren banget Ketika anda sholat Ya ketika ada panggilan Sholat Anda belum bisa sholat Itu anda merasa Galau Gelisah Guna Ya Allah Entah kalau saya mati Gimana ya Allah Belum sempat sholat Ya Allah Itu udah keren berarti Mencapai level Kita kecanduan Ibadah Ketakutan Kalau kita tidak bisa Menyempurnakan ibadah kita Ya Kecanduan sedekah Ya Masya Allah Kanya kalau belum sedekah Itu hari ini Ada sesuatu yang Gimana ada yang hilang Kecanduan Sholat berjamaah Bagi laki-laki Antum tau gak Teman-teman semua ikhwan Para sahabat itu Ketika mereka ketinggalan Takbiratul ikhram Imam Ya Ketika berjamaah itu Umar bin Khotob Apa yang dilakukan Beliau menyedekahkan Semua kebunnya Karena kebunnya itu Pernah melalaikan dia Dari ibadah berjamaah Di masjid Ini gak bener nih Harta saya ini Ini kebun saya gak bener Sudah sedekahin semuanya Jadi setiap ada Sesuatu yang menghalangi dia Untuk ibadah Itu dia singkirin Ada Sahabat Rasul itu Anaknya Abu Bakar Saya namanya lupa Ini anaknya yang mana Pokoknya Intinya begini Dia punya istri cantik Cantik Dan sangat mencintai Saling mencintai Setelah mereka menikah Ibadahnya itu Malah makin kacau Kata Abu Bakar Ceraikan Ceraikan istrimu itu Hai anakku Dengan berat hati Diceraikan juga Padahal cantik Dan dua-dua Saling mencintai Disuruh menceraikan Kenapa? Karena si istri ini Menyebabkan Suaminya sering datang Terlambat ke masjid Jadi Males-malesan Ibadahnya Kayak begitu Menyingkirkan Godaan-godaan Yang membuat kita ini Malas untuk beribadah Dan kalau kita Gimana caranya? Kita Memaksa diri kita Dengan cara Menghukum diri kita Kalau tidak berhasil Melakukan Amal soleh hari ini Semalam niat Mau tahajud Kalau niat Mau tahajud Tidak kejadian Allah tulis Tidak pahalanya Tulis Dengan catatan Bahwa kita Berniat Dengan serius Dan pakai ikhtiar Nyalahin waker Nyalahin alarm hp Ternyata Karena kita ini Kalau kata orang betawi itu Pelor Atau keblok Tau Nempel molor Keblok itu Susah bangun Alarm berkali-kali Bunyi pun Dicuekin sama kita Tidak bangun lah Kita tahajud Sudah melalui niat Dan ikhtiar Allah tulis Pahalanya Ketika kita Tidak tahajud Kita merasa Menyesal Setengah mati Ya Allah Aku tidak tahajud Semalam Ini ada yang salah Dosa apa aku Ya Allah Sehingga aku Tidak bisa tahajud Untuk menghukumnya Saya mau sedekah hari ini Seratus ribu Masukin subuh di masjid Gara-gara Tidak bangun tahajud Semalam Masya Allah Itu indah pak Menghukum Kelalaian ibadah kita Dengan ibadah lainnya Ya Tidak jadi Saum sunnah nih Dihukum dengan yang lain Dihukum tuh Maksudnya Ditambal Inilah kenapa Kita perlunya Ibadah sunnah pak Kenapa Karena yang wajib Kita belum sempurna Belum baik Dilengkapi dengan ibadah Yang sunnah Makanya Kalau anda sholat Lengkapi dengan rawatib Untuk apa Menyempurnakan sholat wajib Yang jarang Kita bisa husu Apalagi anak-anak muda ini Teman-teman muda kita Adik-adik semuanya disini Saya mau tanya Kalau sholat Kalau sholat Allahu akbar Apa yang dipikirin biasanya Banyak ya Padahal ini kan simbol Allahu akbar Wahai dunia Engkau di belakangku ya Aku mau menghadap Tuhanku sekarang Mau fokus Jangan ganggu Jangan masuk ke otakku Aku mau konsentrasi Mau husu Apa yang terjadi Allahu akbar Ini akhwat-awat ABG ini ya Ya Allah Kok dia belum WA aku ya hari ini Allahu akbar Jangan-jangan dia sedang sama yang lain Ya Allah Emang aku kurang apa sih ya Allah Kok dia begitu banget dia sama aku Allahu akbar Itu ABG mikirin Ada cowok belum WA dia Lagi sholat Mak-mak juga sama Allahu akbar Ya Allah Kompor belum dimatikan Mama mikirin kompor coba Allahu akbar Tersiang masak apa ya Kayak begitu Bapak-bapak juga sama Emang Akhwat aja Engkau juga sama Malah bapak lebih parah nih Bu Bapak-bapak itu Ciri khasnya suka lupa naruh barang Ciri khas laki-laki itu Sering lupa naruh barang Kalau perempuan Ingat detail Nyimpen dimana tuh Itu ingat banget perempuan Kalau bapak itu gak bisa Karena bapak itu Ciri khas laki-laki itu Agak santai dia Naruh barang itu Kadang-kadang gak sadar Naruh kunci motor Kunci mobil Naruh hp Naruh kacamata Eh kacamata Apa lagi dipakai itu bu Kacamata gak sadar Kalau dimana Apa lagi dipakai sama dia Itu bapak-bapak Ketika lagi sholat Allahu akbar Tiba-tiba ingat kunci motor Oh iya ya Kan kunci gua simpon di lemari Kemarin Lagi sholat ingat kunci motor Ya Allah ini mungkin Petunjuk dari engkau ya Bukan petunjuk itu Itu kudaan setan namanya Hati-hati Ya Ingat barang lagi sholat itu Bukan petunjuk Allah Itu bisikan setan Petunjuk Allah itu bukan untuk Ingat hilang kunci Ya Kunci kehidupan Bukan kunci motor Bukan kunci mobil Begitu ya Ketika kita sholat seperti itu Jauh dari husu Jauh dari ikhlas Bahkan kadang-kadang Nabi Allah ya Banyak diantara kita Itu yang ria sholatnya Ya Saya ini punya teman Banyak Quran reciter Apa namanya itu Ori lah Kalau jaman dulu kan Jepatlah kori-kori ah ya Kalau sekarang kerennya Quran reciter Ya Suka baca Quran yang indah-indah Yang bagus-bagus Masya Allah luar biasa Dan sekarang Ahwat itu Kalau jaman dulu Suka sama cowok yang Keren Modis Bisa nyanyi Anak gaul Anak band Sekarang itu sudah mulai tergeser ya Ahwat itu Sukanya sama Orang alim Yang suaranya bagus Ya Karena teman-teman saya Temu zamil Taki Bahanan Wah Follower luar biasa Yang jumlah cuma Taki doang Yang lain semua Sudah sold out Jadi Jadi Kemarin ketemu Taki terakhir Di Kondangannya Hawarion Hawarion juga sudah sold out Baru kemarin Itu Kadang perempuan Bahwa Menggilai-gilai Orang-orang yang seperti itu Ya silahkan Bagus-bagus saja Tapi kadang-kadang Cowok yang sudah punya Suara bagus Itu godanya besar Itu ada teman saya Nggak sebutin namanya Itu ketika Sholat Kalau kita Sholat sendiri Jadi kan biasalah Kalau kita Sholat sendirian Itu ketakar Nama kita Yang dibaca Apa biasanya Trikul tadi kan Kulho Allah Kulho Allah Kulho Al-Zubrabil Falak Kulho Al-Zubin Nas Tambahin kuliah deh Ya Trikul Atau forkul lah sekarang Oh nggak begitu Pak Ustadz Saya ini Kalau sholat Tambahin lah Inak atau inak Sama itu aja Ya Bodowai Sarwa keneh Gitu ya Kalau kita Sholat pribadi Ketakar ya Bu ya Betul nggak Bu Betul nggak Ada yang rutin Di sini Anaba Tiap hari Anaba Anaziyah Abasa gitu Kalau sholat sendirian Jarang Coba Akhwat yang ABG ini Kalau sholat Surah yang paling banyak Anda baca apa Betul kan Trikul kan Ngaku aja Kulho Allah Kulho Allah Inak atau inak Iza aja Kulia Kulia Tambahin tabat Paling tinggi dikit Aroaital Tambahin alam taro Gitu ya Agak keren dikit Ya Al-Hakumutakasur Sama Wailul Agak kerenan dikit lagi Iza zul Baca Anaba Nggak Jarang Anaziyah Jarang Yasin Apalagi Itu emak saya Malam Jumat Jarang kita Kita udah ketakar Ibadahnya Kayak begitu Udah ibadahnya Gitu Bacanya segitu Nggak husu Pula Kan kacau Nah tapi Si cowok ini Ketika dia Solat Apalagi di belakang Nah ada calon Calonnya Plus calon mertuanya Yang tadinya Baca terikul Nggak terikul Baca Ar-Rahman sekarang Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Allama Al-Qur'an Khalaqal Insan Sampai selesai Dia baca Masya Allah Kayak muzammil lah Pokoknya Kan di belakangnya Ada Ada calon Pertuanya Ada calonnya Gitu Kalau pas Baca sendirian Dia baca terikul Itu Hati-hati ya Solat yang Kayak begitu pun Digorongin Solat-solat yang Wail Hati-hati Solat Kalau pengen Dinilai manusia Solat-solat yang Masuk neraka Wail Hati-hati Sama aja Solat ma Bahkan sunahnya itu Kalau berjamaah itu Nggak panjang-panjang Bacanya Kecuali dalam kondisi Yang memang Sudah disiapkan Ini Teman-teman yang Suka jadi imam Terlebih Merawatib Kalau Solat jum'at Solat rawatib Itu sunahnya Tidak terlalu panjang Tidak terlalu Panjang Standarnya Kalau mau panjang Agak panjang Itu Disabih Sama di Al-Ghaziyah Di luar itu Tidak direkomendasikan Kecuali Sudah disiapkan Kita mau Siap-siap nih Kiamulail berjamah Nanti malam Bacanya Satu jus ya Semua sudah terkondisikan Aman silahkan Tapi kalau sedang umum Biasa Ada yang bawa Anak kecil Ada yang Orang tua Sudah nggak kuat Berdiri lama Ada yang lagi Nahan pipis Ada yang kelaperan Dan sebagainya Itu kalau Dilamain solatnya Malah menjadi makruh Kadang-kadang Saya suka miris Memang suaranya Sienak Tapi di belakang Anak sudah menjerit-jerit Dan dia masih enak Baca Begitu Itu nggak boleh Makruh Walaupun nggak apa-apa Tapi nggak nauin Makanya sunahnya itu Memendekkan bacaan Ya Kecuali pas Kiamul Kiamulail Sudah siap-siap Memang Kiamulail itu kan Minimal Satu jus Kita selesaikan dalam Sebelas rokaat ya Sudah siap Namun ketika Solat berjamah biasa Rawatib biasa Itu sebaiknya Tidak terlalu Panjang Baik teman-teman semua Dan surga yang luasnya Seluas langit dan bumi Disini siapa yang Mau masuk surga Unjuk tangan Yang paling tinggi Segera masuk surga Insyaallah Ya Terima kasih Terima kasih Oh harus Unjuk tangan Kan kita semua Pengen ke surga Ya memang Pengen ke surga Tapi masalahnya Ikhtiar apa yang Sudah anda lakukan Untuk ke surga Ini jadi masalah Buat kita semua Teman-teman Tahu Imam At-Tirmidhi Ya Beliau Purwabi Hadis Apa yang terjadi Sama beliau Beliau ketika Menjelang wafatnya Itu matanya Menjadi buta Kenapa Menjadi buta Karena Takut Ketika nanti Mati Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bawa bekal Apa-apa Kebahayaan gak Level Imam At-Tirmidhi Imam At-Tirmidhi itu kan Hafal Quran Hafal Puluhan ribu hadis Mungkin juga ratusan ribu hadis Beliau Meraui hadis Menulis banyak kitab Sampai sekarang Masih kita pakai kitabnya Tapi Ketika mau meninggal dunia Beliau buta matanya Kenapa buta Karena Nangis Kebanyakan Takut Menghadap Allah Tidak Membawa bekal Apa-apa Lalu ibu Bapak hadis disini Hafal Quran Hafal Quran Hafal ya Mau hafal gak Yuk Saya hafal Quran Ngomong Saya hafal Quran Semoga Allah Catat Amin Begitu bu Hafal Quran Enggak aduh Itu bahasa pesimis Saya hafal Quran Saya hafal Quran Insya Allah Suatu saat nanti Saya akan hafal Quran Terus Ihtiar menuju Hafal Quran Allah gak nilai Entah kita mau hafal Mau enggak Allah gak nilai itu Allah nilai proses Kita ngapalin Quran Bu Penghapal Quran Itu dua macam Bu Ada yang hafal Mungkin Menetap di otaknya 30 juz Ada yang pernah Hapal Quran Ada yang pernah Hapal Pernah hafal 30 juz Tapi sekarang di tes Gak bisa lagi Ya Sebaiknya memang Yang mutkin Makanya walaupun Cuman satu juz Mutkin Berapa surat Mutkin Mutkin itu apa Menetap di otak kita Kayak baca fateha Apal semuanya Kira-kira Kalau sebulan Gak baca fateha Itu Bulan depan Masih apal gak fateha Itu namanya mutkin Jadi menjadikan Hafalan Quran Itu netap Dalam otak kita Itu proses berapa lama Sepanjang hayat Saya punya santri Kan di pondok saya Sudah ada yang berapa Yang hafal 30 juz Ini saya bawa sekarang orangnya Saya bilang Menghapal Quran itu Bukan proses untuk Sudah hafal Selesai Enggak Hafal 30 juz Sudah selesai Dijaga Apa Itu sampai yang mutkin Sampai menetap Di otaknya Di hatinya Diamalkan dalam kehidupannya Itu proses Sampai kapan Sampai tua Sampai mati Gitu kan Berat itu Tapi tenang aja Kabar gembiranya Allah itu gak nilai hasilnya Nanti kita pas meninggal Cuman apal 3-4 surat Mesti kita udah ikhtiar Gitu ya Jadi ikhtiar Menghafal Quran Untuk apa Agar tiap hari Kita berinteraksi Sama Quran Makanya teman-teman Yang di One day one ayat One day one ayat Menghafal itu keren Memaksa Untuk Menghafal Satu ayat Kalau one day one juz Kan baca One day one ayat Satu hari Ngapal ayat satu Quran Bisa gak Coba sekarang kita punya azam nih Resolusi lah ya 2020 Satu hari Satu ayat Kalau cuman Apal ya Satu hari ya Alif lam mim Apal Alif lam roh Apal ya Yasin Apal ya Kapha Ya Insat Apal Ya Nun Apal Tapi ketika Sabahalillahi Mabissamawadim Mabillatuhu Waladidul Hakim Agak panjang dikit Apalagi ada ayat Yang lebih panjang lagi Nah itu Antum semua harus Mengazamkan diri Meniatkan diri Untuk Saya pokoknya Satu hari Minimal Satu ayat pendek deh Kalau ayatnya pas panjang Dibagi dua atau tiga hari Kebayang loh bu Itu kalau ibu Konsisten istiqomah Begitu Itu nanti Umur berapa Itu bisa hafal Quran Kalau satu hari Konsisten Satu ayat saja Maka kita akan Hapal Sebanyak 6.000 Bukan 666 Itu Gak ada riwayatnya Kalau 6.666 Itu Riwayatnya kurang jelas 6.000 sekian Ada yang bilang 6.116 Dan macam-macam Punya 6.000an ayat Kalau ibu Satu hari Menghafal Satu ayat Quran Konsisten Maka Dalam 6.000 hari Sekian Ibu akan hafal 6.000 hari itu Gak sampai 20 tahun Oke lah 20 tahun Ibu sekarang umur Mohon maaf Berapa 17 Kalau teman-teman muda Yang umurnya 17-18 tahun 20 tahun Kalau tiap hari Ngapal Satu ayat Maka umur 38 Umur 40 Anda menghafal Quran Satu hari Satu ayat Tapi istiqomah Masya Allah ya Yang bermasalah Dengan kita Adalah bagaimana Caranya Menciptakan Keistikomahan Dalam Beramal Soleh Itu masalah Makanya Kalau saya dibilang Kalau pas Semarin Kajian malam Tahun baru Buat resolusi Ibadah yang Konkret Apa resolusi Kamu 2020 Saya ingin Menjadi orang Yang lebih Takwa Orang Yang lebih Soleh Orang Yang Lebih Baik Terlalu Global Kalau punya Tujuan Itu harus Yang lebih Real Dan Konkret 2020 Saya mau Tahajud Masih Belum Global Masih belum Spesifik Menurut saya Saya mau Tahajud 2 rokaat Plus 1 Boleh gak? Boleh Yang penting Tiap hari Pokoknya Mulai 2020 Saya mau Tahajud Tiap malam 12 12 121 Dikit banget Gak apa-apa Yang penting Isi komah Daripada 11 Tapi Pernyata sebulan Mendingan Tiap hari 2 1 2 1 2020 Dapet Tahajud 2 rokaat Plus 1 Saya mau Sedekah Tiap hari 2.000 Perak 2.000 aja 2.000 Tiap Subuh Masukin Itu Resolusi 2020 Ditulis Tahajud 2 Plus 1 Subuh Di masjid Lalu Sedekah Tulis 2021 Tambahin Naikin Level Tahajud Jadi 4 Plus 3 Sekarang 2022 Naikin Terus Seperti itu Itu namanya Target yang terukur Saya pengen Jadi orang Soleh Terlalu global Jangan Kalau buat Target itu Ada ukurannya Saya mau Sedekah Tiap hari 2.000 Tahun depan Naikin 3.000 5.000 10.000 Sampai 100.000 Sampai 1.000 Mau gak Infak 1.000 Tiap hari Mau gak Mau gak Kayaknya gak Rido banget 1.000 Kan gede Pak Ustadz Nanti uang Kamu 10.000 Miliar Uang 10.000 Miliar Infak 1.000 Tiap hari Yang gak apa-apa Ya Kok 1.000 Tiap hari Kegendean Pak Ustadz Ya uang Kamu banyak Makanya Kalau kata guru saya Kalau mau duit Dapet 1.000 Jangan pengen 1.000.000 Doanya Ya Allah Aku pengen Zakat tahun depan 25 juta Ya Allah Gitu Ya Allah Kabulkanlah Ya Allah Aku pengen Zakat 25 juta Tahun depan Ya Allah Berarti berapa tuh 2.500% kan Kali 40 Berapa 1 1.000.000 Allah Kasih 1.000.000 Gitu caranya Jadi Kita berdoa itu Pakai strategi Masya Allah Supaya apa Supaya Kadang Ini real story Teman saya Jamaah Ada yang belum kerja Pak Ustadz Saya sudah Pontang Panting Cari kerja Kemana-mana Bawa lamaran Nenteng map Kemana-mana Kok Saya ini S2 Pak Ustadz Punya kemampuan Ini 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 Apa sih Masalah saya Saya bilang Ibadah Udah Udah Pak Ustadz Paju tiap malam Blah-blah Udah semuanya Kamu kerja Untuk apa Saya bilang Saya kerja Pengen dapet Dapet gaji Bisa Punya modal Buat nikah Beli mobil Beli rumah Dia bilang begitu Pak Dan niatan kita Mungkin dulu begitu ya Kerja itu Biar Dapet duit Buat Beli rumah Beli mobil Modal nikah Dan sebagainya Rubah niatnya Rubah gimana Niatnya Saya ingin Mengumroh Hajikan orang tua saya Gaji pertama Saya persembahkan Untuk ibu saya Coba rubah niatnya Begitu Beneran Pak Dia rubah niat Nggak ketemu saya lagi Udah dapet kerja sekarang Gara-gara Rubah niat doang Yang tadi Niatnya untuk pribadi Sekarang Niatnya untuk Orang tua Gitu Pak Jadi teman-teman semua Yang doanya selama ini Belum terkabul Coba deh Rubah niat doanya Ya Rubah niat doanya Lebih banyak Untuk kemaslahatan umat Dibanding untuk Kepentingan pribadi Ya Allah Saya pengen Bisnis saya Sukses ya Allah Tapi kok enggak Sukses-sukses Gagal terus Mangkrut Ruger dan sebagainya Rubah niatnya Ya Allah Saya ingin Mensejahterakan Karyawan-karyawan saya Ya Allah Ingin mengumrohkan mereka Kalau bisa Menghajikan mereka Semuanya Allah kasih Profit yang besar Berperusahaan antung Ngerubah niat Ya Rubah Dan memang Enggak langsung terjadi Semuanya Baya proses Gitu ya Jadi kita Disuruh bersergera Allah Untuk Mencari Ampunan Dan mencari Surga Silahkan Ini satu hadis lagi Dari saya Boleh dicatat juga Ini hadis Rasulullah Rasulullah Dewat Ibnu Abbas Tentang bagaimana Kita menyikapi Kehidupan ini Agar Kita tidak Lalai Di dalamnya Kata Rasulullah S.A.W Ingatlah Yang lima Sebelum datang Yang lima Begitu kata Rasulullah S.A.W Kita ini manusia Disuruh mengingat Lima hal Sebelum datangnya Lima hal Yang pertama Hayataka Qobla Mautika Ingat Hidup Kita Sebelum Datang Mati Kita Jadi Rasulullah Sudah mewanti-wanti Sama kita Yuk Benar-benar Hidup ini Diisi Dengan hal Yang Bermanfaat Segala macam Aktivitas kita Itu bisa Jadi ibadah Jadi ibadah Ibu Bapak sekalian Tidak hanya Ngumpul di masjid Sholat Ngaji Kayak begini Enggak Semua aktivitas Ibu Di dapur Dari mulai pagi tadi Sampai nanti malam Itu semua ibadah Ibu Nyuci Nyetrika Gosok Begitu Ngepel Nyapu Masak Itu semua Ibadah Saratnya apa Bu Sederhana Awali dengan Baca Bismillahirrahmanirrahim Kata Rasul Kulu amrin Dibadin Layubda'ub Bismillahirrahmanirrahim Fahwa akta Ya Setiap amal itu Ya Setiap urusan perkara Yang gak dimulai Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Fahwa akta Maka dia terputus Rugi ibu Ibu masak Gak dapat pahala Nyuci Gak dapat pahala Bapak kerja Gak dapat pahala Cuman pakai Bismillah Semua akan berubah Tadi pagi ibu Banyak nasi goreng Buat orang Buat suami Buat anak-anak Ibadah Masya Allah Pakai banyak Bismillah Ya Semua Olahraga Ibadah gak? Oh ibadah Car free day Ibadah gak? Ibadah Asal buat niatnya Bener Bukan buat Cuci mata Bukan buat Ngegebet orang Bukan buat Sesuatu yang Jadi maksiat Jadi intinya adalah Bahwa antum semua ini Harus Mendedikasikan Semuanya Untuk Allah Subhanahu Wa ta'ala Hayataka Qabla Mautika Sebelum datang mati Maka Ibadah yang banyak Karena impian Orang mati itu dua Bu Bapak sekalian Kita masih hidup Alhamdulillah Nanti kalau sudah mati Orang mati itu Ngimpinya dua Pengen dua macam saja Di surah nomor 63 Ayat 10 A'udhu Bilaim Syantara Wa anfiq Mimma Razaknakum Minqabli Ayyakti Ahadakum Maut Faya Kula Rabbi Law Akhartani Ila Ajalin Karim Fasadda Kau Aku Minas Salihin Orang mati itu Bu Pengen ditunda Ajalnya Supaya apa? Supaya bisa Bersedekah Sama beramal Soleh Masya Allah Nanti ibu Bapak Kalau sudah mati Itu ngimpi Pengen sedekah Ngimpi Pengen beramal Soleh Ngimpi Nah sekarang Mumpung masih hidup Sedekah yang banyak Amal Soleh yang banyak Supaya nanti Kita gak ngimpi lagi Itu orang-orang yang Tadi digambarkan Di Al-Munafikun itu Cuman bisa ngimpi Ajalnya Ya Allah Tunda sebentar Ajal kami Ya Allah Supaya nanti kami ini Bisa bersedekah Sama beramal Soleh Ya Rabb Cuman pengen Begitu doang Tapi gak bisa Gak dikabulkan Sama Allah Requestnya Pengen turun ke dunia Ditunda Ajalnya gitu Buat sedekah Gak dikabulkan Gitu ya Bu Jadi impian Orang mati itu Pengen gitu Pengen sedekah Beramal Soleh Yang pertama Yang kedua Kata Rasul Wasihataka Koblasakomika Ingatlah Masa sehatmu Sebelum datang Masa sakitmu Nah ini teman-teman semua Ini lagi rame kan ya Kita Wabah apa namanya Corona Ya Cowok romantis Mempesona Ya Covid-19 ya Covid-19 Ini agak aneh saja Bu Sebenarnya Corona ini kan sudah lama Ya Virus ini kan sejenis Sekeluarga sama Flu-flu yang lain Sama SARS Sama MERS Bahkan Tingkat immortality-nya Lebih tinggi SARS Sama MERS 50 burung itu Lebih tinggi Dibanding Corona Ya kan ada faktor media Faktor media yang Menggoreng-goreng Akhirnya menjadi Wabah internasional Padahal Kemungkinan Chance-nya Kata ini kata Data nih ya Data WHO Orang yang under 40 Di bawah 40 tahun Kemungkinan matinya Gara-gara Corona itu Hanya 0,2% 0,2% Di bawah 40 Jadi Anda semua Kalau memang positif Suspek Corona Tapi di bawah 40 tahun Itu Potensi untuk Survive-nya itu Besar banget Karena kemungkinan Matinya hanya 0,2% Tapi kok hebohnya Sejagat Hebohnya Sejagat Ini awalnya Apa sih Corona itu Pak? Dimana dia? Di Di Wuhan Di Wuhan itu Ada pasar Kayak di Tomohon Yang ngejual Segala macam Jenis hewan Kan ada video Viral di Youtube Orang makan Kodok langsung Kodok dia makan Kelawar hidup Dia makan Kita ngeliatnya Tidak tega Dia makan Itu segala macam Dia makan Ternyata Ya Itulah yang mengundang Murka Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kalau saya ngomong Begini nih Itu saya dimaki-maki Sama bahasa Biasanya Jangan hubung-hubungkan Syariah agama Dengan Penyakit Ya Padahal Allah itu udah bilang Menjelas ya Di surah Nanti dibuka Monggo Surah Nomor 2 Surah nomor 2 Al-Baqarah Ayatnya 168 Dan nanti disambung Sama 172 Ini Allah Jauh-jauh hari Sudah Menyampaikan Kepada kita Bagaimana kita Untuk menjaga Kesehatan kita Surah nomor 2 Ayat 168 Diteruskan 2 172 Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Waduhu bila'am Nasyaratun al-rajim Ya yuhalladina amanu Maaf Ya yuhannasu Kulumimma fil ardi Halalan ta'yibah Wa la tatta bi'u khutuwati syaitan in hawlakum adu mubin Itu ayat 168 Ya yuhannasu Kulumimma fil ardi Halalan ta'yibah Wahai sekalian manusia Jadi ayat yang pertama itu 168 Itu seruan Allah Buat semua Umat manusia Sifatnya General Universal Ya yuhannasu kulu Mimma fil ardi Halalan ta'yibah Jadi Allah Nyuruh sama manusia itu Makan yang halal Dan Ta'yib Baik Nyuruh sama manusia semuanya Tidak hanya orang beriman Tidak hanya orang islam Allah nyuruh kita untuk Makan yang Baik dan Halal dan Dan baik Kalau orang islam Makanya agak aneh Ketika ada penyakit Yang disebabkan oleh makanan Karena sudah diwanti-wanti Sama Allah Jangan makan yang Tidak halal Yang tidak baik Ya Ada yang makan Sob kampret lah Sob kampret Sob cebong Mungkin gitu ya Sob macam-macam Agak-agak aneh lah Ketika manusia itu Sudah mulai Bereksplorasi Untuk menemukan Jenis kuliner Yang terbaru gitu Karena kehabisan ide Akhirnya Ide nya leneh Rendang buaya Misalnya Ini Teman-teman semua ini Kan kita era-era media sosial ya Dimana sekarang Orang itu banyak buat Apa namanya Challenge aneh-aneh Ayo Makan Hewan hidup-hidup Itu dilaknak Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Hati-hati Apalagi pas yang dimakan Itu kebetulan Hewan yang haram Makanya Allah murka Diturunkanlah Virus-virus ini Ya Hati-hati ya Teman-teman semua ya Dari sekarang Kita antisipasinya Karena sudah ada kejadian Di Indonesia Apalagi gak jauh dari sini kan Suspek awalnya kan Di Depok Kenanya di Jakarta Di Jaksal juga Gak gitu kan Hati-hati nih Sekarang gimana Kita antisipatif Tapi Tidak boleh Berlebihan Alias Paranoi Tidak ada bu Satu jarum pun Satu pisau pun Satu peluru pun Bahkan yang bisa melukai Diri kita bu Kecuali atas gandak Allah subhanahu wa ta'ala Ini seperti saya lihat Masya Allah ya Ada himbawan disana Ada beberapa antiseptik ya Ada apa namanya Hand sanitizer Walaupun sekarang tubuh Indonesia bu Ini agak kesel juga saya Kadang-kadang malu gitu Jadi bangsa ini Kenapa? Di saat kita sedang membutuhkan Banyak tentang masker Hand sanitizer Kosong dipasang Abis dipasang Di apotek gak ada Kalau ada harganya selangit Sedangkan di Singapura bu Itu tentara Tentara sama Polisi Singapura Itu kerjanya nganggur bu Karena disana aman Daerah yang aman Sampai dipakai untuk Packing-packing masker Dibagikan free Kepada Seluruh warga Singapura Dan pendatang Sudah negaranya kecil Sangat protektif Itu detect Apa namanya itu Alas pengukur suhunya pun Mereka sangat canggih Jadi satu orang pun Gak ada yang lolos bu Kalau memang sudah terjadi Di dalamnya diberikan Masker free Dan seluruh Tempat Public space itu Dibuat Dibersihkan bu Tombol-tombol lift Tangga-tangga Semua Jadi mereka memang sangat Antisipatif Beda gak Tahu kenapa negara kita Sepertinya Memang Agak Meremehkan Ngegampangin Padahal ini Wabahnya sudah Internasional Walaupun ada Bahasa-bahasa Memeh Katanya Virus Corona Mereka gak ada Harganya di Indonesia Gak punya harga diri Katanya Orang lain pada ketakutan Kita mau Kemain yang pada Banjir Kan saya sharing video Ada orang Sikat gigi Lagi banjir Ada orang lagi makan Minumnya air banjir Itu gimana Virus mau masuk Ketubu Indonesia Emang tiap hari Mainan sama virus Mungkin Corona masuk Ke tubuh kita Mati sendiri Disini katanya Saking kita Imunnya sama virus Ya itu Bahasa lucu-lucuannya Tapi kan Memang kita ini kan juga Mengikuti Atoh internasional Bahwa memang ini Virus Kalau dibiarkan Tanpa penanganan Yang serius Bisa kena juga Pak Kita Manusia Wajib Ikhtiar Ini sama Sebagian orang Malah ditimbun Ditimbun Bu Di Makassar Kena Mahasiswa Ditimbun Timbun Timbun Di Jakarta Barat Juga kena Mohon maaf Ada warga keturunan Yang menimbun Akan dikirim Katanya ke New Zealand Pak Australia Saya gak tau lah Dikirim Bahkan Bahkan katanya Ada juga Wali kota Yang Nimbun Masker Ya Halhamdulillah Jakarta Punya Kebunan Yang Masya Allah Ada Sejuta Masker Operasi Pasar Karena di Perang Muka Sudah Gila-gilaan Sampai Saya mau Beli Buat Karyawan Saya pun Gak Dapet Ya harganya Gak Masuk Akal Ya kan Saya ada Sekolah Bu Ada Sekolah Di Depok Kita kan Butuh Masker Saya Anjukan Masker Untuk Padah Bapak Ibunya Pun Gak Bisa Mendapatkan Masker Ini kan Zolim Namanya Jadi Memang layak Untuk Dihukum Kalau yang Ketangkep Mereka Bermain-main Cari keuntungan Di tengah Penderitaan Orang Ini yang Agak Aneh Dengan Bangsa Ini Kalau Kita Masuk Ke Istana Saya Lihat Di TV Diukur Suhu Tubuhnya Pokoknya Di atas 37,5 Gak Boleh Masuk Istana Tapi Para Pejabatnya Ngomongnya Lah Itu Ngapain Diukur Kita Rakyat Disuruh Gak Khawatir Para Pejabat Malah Khawatir Sendiri Jadi Apa Harus Kita Lakukan Allah Sudah Bilang Sama Kita Yuk Semua Penyakit Itu Sumbernya Makanan Awalnya Pencetus Semuanya Makanan Dan Tidak Hanya Corona Corona Ini Kecil Apa Namanya Jumlah Kematnya Saya Pusing Di Twitter Saya Jumlah Kematian Global Karena Corona Itu Tidak Besar Ini Saya Bacakan Ini Data Dari University Of Hamburg Ini Data Dari Jerman Ini Pak Kematian Global Di Dua Bulan Pertama Di Dua Bulan Pertama 2020 Yang Disebabkan Sama Cancer Kanker 1 177 141 Orang Meninggal Karena Kanker Di Seluruh Dunia Dua Bulan Pertama Di 2020 1,1 Juta Lebih Hampir 1,2 Juta Meninggal Karena Kanker Meninggal Karena Rokok 716 498 Orang Ini Meninggal Karena Rokok Bukan Karena Rokok Langsung Mati Itu Enggak Ya Sebabnya Rokok Karena Rokok Pasif Dan Sebagainya Penyakit Paru Paru Yang disebabkan Sama Rokok Itu Semuanya Yang disebabkan Rokok Jadi Teman-teman Semua Mohon Ap Disini Kalau Bapak Yang Masih Ngerokok Niat Buat Berhenti Jangan Bahasa Bahasa Pak Ustadz Enggak Ngerokok Mati Ngerokok Mati Mending Apa Ya Mending Ngerokok Enggak Ngerokok Itu Mohon Maaf Ini Saya Enggak Ngomong Masalah Kesehatan Dulu Ngerokok Itu Sesuatu Yang sia Sia Lagun Dan Sesuatu Yang Mubazir Apa Untungnya Merokok Kita Enggak Ngomong Kesehatan Kita Ngomong Untungnya Apa Enggak Ada Untungnya Merokok Innal Mubazirina Kana Ikhwan Syayatin Kata Allah Begitu Sesungguhnya Orang Orang Yang Mubazir Itu Saudaraan Mas Setan Saudaraan Tidak Teman Lagi Saudara Teman Teman Semua Yang Mesti Ngorokok Mohon Maaf Hentikan Sejak Sekarang Kenapa Ini Selatu Peluang Kalau Anak Muda Saya Di Sekolah Saya Bila Kebanyakan Maksiat Itu Semua Diawali Dengan Rokok Dari Mulai Rokok Dia Naik Keminuman Keras Biasanya Dia Naik Obat Biasanya Kayak Begitu Jadi Yang Mau Rokok Yang Masih Rokok Sekarang Walaupun Ini Masalah Hukum Itu Masih Hilafiah Sebahagian Bila Rokok Itu Haram Sebahagian Itu Makruh Karena Kiai Kiai Juga Mesti Banyak Yang Rokok Tapi Kalau Saya Pribadi Saya Pribadi Menganjurkan Sama Merokok Wah Masya Allah Alihisab Beliau Al-Mahrum Orang tua Saya Ketika Menjelang Meninggal Sudah Berhenti Antum Tahu Selama Hidupnya Beliau Ngelarang Kepada Saya Dan Anak Anak Yang Lain Nak Jangan Merokok Tapi Sambil Merokok Tuh Ayah Gimana Saya Bila Ayah Ayah Sudah Terlancur Kamu Jangan Merokok Tapi Akhirnya Dipaksa Karena Ada Gangguan Kesehatan Jangan Sampai Berhenti Merokok Karena Dipaksa Itu Pelajaran Buat Kita Dan Saya Alhamdulillah Karena Saya Tidak Pernah Mencicipi Rokok Pak Walaupun Cuma Satu Untung Tidak Alhamdulillah Aman Jadi Teman-teman Semua Yang Masih Merokok Yuk Berhenti Bisa Kok Bisa Ini Akwat Yang jumlah Masih banyak Coba Saya Suka Sama Wanita Eh Wanita Suka Sama Lelaki Dengarkanlah Aspirasi Ini Ternyata Akwat Ini Sukanya Sama Yang Tidak Merokok Kenapa Enggak Suka Cowok Merokok Bukannya Merokok Itu Gentleman Gagah Keren Gitu Ini Ada Di Masyarakat Kayak Ada Ada idiom Katanya Orang Cowok Itu Kalau Enggak Merokok Banji Bencong Enggak Gentleman Kemayu Banji Kalau Enggak Merokok Itu Banji Taman Law Merokok Semua Enggak 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 Merokok Enggak Banji Aman Aman Justru Enggak Merokok Masya Allah Dicintai Perempuan Lagian Kalau Sebungkus Berapa Sebungkus Sekarang Saya Bukan Pengamat Perokok Harga Rokok Paling Burah Berapa 15 20 20 Oke 20 20 20 30 Hari 600 Ribu Sebulan Itu Kalau Dikasih Buat Bininya Buat Perawatan Masya Allah Bapak Kincel Lagi Ya Akhwad 600 Kan Kantong Suamimu Masih Terbatas Alhamdulillah Dapat 600 Ribu Bisa Pedicure Manicure Kalau Spa Tidak Cukup Mungkin Carilah Yang Murah Meriah Insya Allah Ada Lebih Masalahat Lebih Manfaat Untuk istri Kita Dibanding Merokok Teman-teman Semua Hati-hati Merokok Yang Sudah Kecanduan Mulai Mengurangi Pelan-pelan Kalau Anda Ramadan Bisa Istirahat Dari merokok Kenapa Tidak Diterusin Teman saya Ada yang Saking Kecanduan Yang Rokok Kalau Buka Puasa Dia Minum Air Putih Langsung Rokok Ngebatalin Puasa Pakai Rokok Ya Allah Rokok itu Menyebabkan 716 Ribu Orang Meninggal Dunia Di Dua Bulan Pertama Lalu Alkohol 358 471 Orang Meninggal Karena Alkohol Di Seluruh Dunia HIV HIV AIDS 240 950 Orang Meninggal Dunia Kecelakaan Lalu Lintas Wah Ini Gede Lebih Dahsyat Dibanding Corona Laka Lantas 193 479 Nyawa Melayang Di Seluruh Dunia 193 Orang Kecelakaan Gara 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 Main TikTok Lagi Nyetir Lagi Nyetir Main TikTok Coba Ya Allah Jadi Safety Drive Jadi Nyetir Yang Akhwat Akhwat Sering melihat Akhwat Pakai Gamis Nyetir Tidak Memperhatikan Gamisnya Nyelip Ke Jari Jarinya Itu Ke Rantainya Itu Hati Hati Apalagi Yang Dibonceng Ada Kas Dulu Ada Orang Yang Keserimpet Gamisnya Masuk Ke Rantainya Itu Sampai Dia Jatuh Jadi Kita Sesave Mungkin Kematian Karena Bunuh Diri 153 Ribu Orang 153696 Bunuh Diri Di Indonesia Memang Agak Jarang Tapi Kalau Di Jepang Anak Anak Muda Yang Depresi Itu Mati Memilih Untuk Mati Ini Teman Teman Muda Disini Tolong Yang Masih Menggilai Budaya Jepang Korea Segera Tinggalkan Ada Tahu Yang Terakhir Anak SMP Umur 15 Tahun Membunuh Anak Umur 6 Tahun Ya Karena Apa Dia Karena Suka Nonton Film Horror Dan Penggemar Komit Jepang Tinggalkan Itu Budaya Budaya Kafir Tinggalkan Indonesia Islam Itu Punya Budaya Yang Lebih Masuk Akal Yang Lebih Bisa Antum Semua Contoh Ini Kan Gak Masuk Akal Anak 15 Tahun SMP Membunuh Anak Umur 6 Tahun Dengan Cara Pertama Dimasukin Kolmari Terus Dipendam Di Bak Mandi Sampai Meninggal Gara Gara Suka Nonton Film Horor Dan Ditanya Sama Polisi Apakah Menyesal Tidak Saya Puas Katanya Astagfirullahaladzim Ya Jadi ya Teman-teman Semua Malaria 140.584 Kena malaria Corona Langsung Corona aja ya 2360 Ini datanya Sudah beberapa Bingung lalu 2360 Kena Corona Jadi Gak Gak Besar Orang Yang Meninggal Karena Corona Itu Gak Besar Ketakutannya Yang Lebih Besar Sampai Ngeras Apa Namanya Ngeras Supermarket Panic Baying Pada Panik Itu Awal Diumumkannya Suspect Corona Itu Positif Corona Itu Beberapa Supermarket Saya Di Share Fotonya Itu Pada Ngeborong Ngeborong Sembako Ngeborong Mie Instant Mie Instant Diborong Gitu Coronanya Gak Dapat Kena Tipes Dia Indomia Ditumpuk Orang Ngetok Mie Instant Bila Buat Apa Kita Orang Islam Tidak Timbun Menimbun Orang Islam Tidak Egois Justru Dengan Menimbun Itu Harga Kana Naik Barang Jadi Langkah Orang Orang Yang Kaya Makan Gampang Tinggal Borong Orang Orang Yang Miskin Sahabat Sahabat Kita Saudara Saudara Kita Yang Gak Punya Uang Itu Gimana Jangan Ikut Ikutan Nimbun Nimbun Ini Sekarang Ada Gossip Lagi Gara Gara Semua Pengen Kembali Ke Hidup Sehat Buat JSR Juru Sehat Rasulullah Buat Ramuan Empon Empon Jahe Kunyit Temulawak Sedikit Gula Merah Dan Sembagainya Rempah Sampai Rempah Rempah Teman Teman Semua Harus Tahu Empon Empon Itu Tidak Bisa Menyembuhkan Corona Empon Membuat Imun Kita Lebih Lebih Hangat Tubuh Kita Daya Tahan Tubuh Kita Lebih Ya Benar Ramuan Tradisional Jamu Dari Zaman Dulu Kita Jangan Jamu Bagus Untuk Kesehatan Tapi Untuk Untuk Corona Jadi Anti Corona Ya Enggak Ini Juga Banyak Informasi Yang Ngacok Di Metos Pak Sebenarnya Penggunaan Masker Pun Hanya Untuk Orang Yang Sakit Ya Yang Sakit Ada Terdeteksi Batuk Dan sebagainya Kasih Masker Di Masjid Apalagi Karena Batuk Ini Bisa Langsung Nyampe Ke Karpet Makanya Beberapa Masih sudah Melakukan Semprot Disinfektan Bukan Di Fogging Awas Jangan Salah Juga Emang Nyamuk Fogging Cairannya Beda Disinfektannya Beda Bukan Bukan Dengan Cara Yang Kayak Fogging Nyamuk Yang Mending Steril Karpetnya Kalau Memang Belum Diserilikan Please Bawa Sejadah Masing Masing Dari Rumah Ihtiar Gak Apa Uang Masjidil Haram Disterilisasi Itu Sampaikan Rame Aku Sedih Kok Kaabah Kosong Yang Top Ada Di Atas Yang Memang Di Sekitar Sedang Disinfektan Disemprot Steril Supaya Gak Ada Virus Pausat Tanda-tanda Kiamat Kaabah Sepi Gak Ada Yang Tawap Ini Kemakan Lagi Sama Hoks Zaman Dulu Pernah Berhenti Ada Beberapa Wabah Pas Banjir Juga Berhenti Wajar Saja Gak Apa Gak Usah Khawatirkan Pasti Nanti Rame Lagi Yang Perlu Anda Khawatirkan Bukan Di Mekah Yang Sepi Di Masjid Kita Yang Sepi Kaabah Sepi Pada Masjid Sepi Gak Heboh Ini Fenomena Juga Gak Ada Corona Takut Ke Masjid Ini Tambah Corona Kamu Gak Masjid Corona Jangan Begitu Kematian Sudah Ada Skenarionya Sudah Ada Cetannya Kita Mau Mati Kena Corona Korola Apa Begitu Semua Ada Aturannya Jangan Pernah Membuat Kita Paranoid Kata Paranoid Kesehatan Bahkan Kalau Kita Talu Parno Itu Mengurangi Imun Kita Biasa Woles Ikhtiar Boleh Tapi Jangan Terlalu Lebay Sampai Masang Pampers Di Muka Ada Videonya Karena Gak Dapat Masker Masang Pampers Masang Pampers Dia tutup Pake Ini Itu Apa Ini Masker Ini Masker Gak Gitu Jangan Ada Yang Pake Kalau Di Cina Sudah Pake Galon Aqua Ada Menerah Pake Begini Ada Yang Pake Plasik Tutupin Semua Masya Allah Padahal Budaya Islam Untuk para Ahwat Sudah Ada Pakai Nikop Masya Allah Kalau Sekarang Antunan Semuanya Pake Masker Coba Pakai Nikop Tetap Cantik Tetap Modis Ini Kadang Masker Masker Polkadot Masker Tengkorak Kalau Pakai Masker Yang Bagus Sedikit Yang Lebih Modis Sedikit Biar Gak Aneh Jadi Gitu Jangan Pernah Kita Khawatir Terhadap Apapun Virus Apapun Bakteri Penyakit Semua Ini Gak Ada Apapanya Kalau Gak Ada Izin Dari Allah Tidak Akan Pernah Bisa Menyerang Kita Yang Mending Semuanya Ikhtiar Tapi Tidak Boleh Paranoid Begitu Lanjut Tadi Yang Ketiga Hadis Kata Rasul Gunakan Masa Luangmu Sebelum Datang Masa Sempit Lagi Santai Lagi Banyak Waktu Gunakan Untuk Aktiviti Yang Bermanfaat Ini Bu Benda Kecil Ini Benda Kecil Ini Yang Paling Banyak Membunuh Manusia Membunuh Waktu Manusia Menurut Saya Ibu Saya Mau Tanya Ini Karena Banyakan Akhwata Yang Hadir Ibu Kira Kira Satu Hari Banyakan Waktu Ngelihat HP Penglihat Quran Jujur Sama Saya Enggak Enggak Kompak Banyakan Ngelihat HP Apa Quran Apakah HP Bisa Bawa Anda Ke Surga Terus Kenapa Mesti Dilakukan Ketawa Sama Juga Bapak Apanya Ini Saya Tahu Lah Ini Sama Semua Kita Ini Banyakan Ngelihat HP Dibanding Ngelihat Quran Pak 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 Ustad Saya Ngelihat HP Dalam Rangka Baca Quran Pak Ustad Kalau itu Masih Lumayan Walaupun Jarang Saya Lihat Enggak Enggak Setiap Baca Quran Kita Pak HP Banyak Ngelihat HP Padahal Rasul Dirang Sama Kita Nikmat Ini Makbunun Fihimakasir Minannas Ada Dua Nikmat Yang Sebagian Manusia Terjerumus Karenanya Lalai Karenanya Apa Asihatu Wal Farau Nikmat Kesehatan Sama Nikmat Waktu Luang Dua Nikmat Yang Manusia Lalai Karenanya Nikmat Sehat Sama Nikmat Waktu Luang Kita Sehat Jarang Bersyukur Kita Punya Waktu Luang Jarang Juga Bersyukur Ibu Bapak Sekarang Mohon Maaf Kita Sudah Membuang Berapa Waktu Kita Berapa Tahun Waktu Kita Semenjak Kita Kecil Sampai Segedia Begini Kita Tidak Apal Apal Quran Jadi Saya Bila Kalau Anda Mau Konsisten Satu Hari Satu Ayat 20 Tahun Apal Quran Tapi Kita Sudah Umur Segini Belum Juga Apal Apal Tidak Berguna Apalagi Melihat HP Mohon Maaf Ya Silahkan Saya Tidak Mengharamkan Silahkan Saya Lihat HP Tapi Jangan Terlalu Kecanduan Berlebihan Jangan Terlalu Adiktif Sama Benda Kecil Ini Dikit HP Sampai Kalau Tidak Bawa HP Kepengajian Pulang Lagi Biasanya Ada Ibu Begitu Tidak Bawa HP Zaman Dulu Kita Pulang Zaman Nopak Tidak Bawa HP Pulang Tidak Bawa Powerbank Tidak Pulang Lagi Saking Kita Tidak Bisa Hidup Tanpa HP Padahal Zaman Kita Kecil Kita Hidup Tidak Pak Kita Enjoy Saya Ini Mengalami Dua Generasi Kita Sebagian Ada Milenial Kalau Kami Masih Semisemi Ada Kolonial Juga Ada Milenial Masih Juga Kami Angkatan Yang Sedeng Ini Mengalami Dua Dua Generasi Generasi Yang Digital Seperti Sekarang Sama Generasi Yang Konvensional Kami Masih Ngerasain Telepon Umum Yang Pakai Koin Sekarang Masih Ada Kami Masih Ngerasain Muter Kaset Pakai Pensil Kaset Kita Seru Seru Kita Masih Ngalamin CD Kita Masih Ada Cuma Tidak Pakai Lagi Kita Masih Ngalamin Komputer Segede Gede Gede Komputernya Pakai Disket 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 Yang Bukan Kecil Yang Gede Lebar Pakai Dose Jaman WS Lotus Kita Masih Mengalami Masa Masa Kayak Begitu Nah Zaman Now Ini Antum Masuk Ini Generasi Kalau Yang Muda Mungkin Lahiran Tahun Berapa Ini 2000 Ini Sudah Generasi Z Generasi Z Generasi Yang Sudah Lagi Tidak Mengalami Masa Masa Seperti Kami Rasakan Yang Semuanya Sudah Sangat Terjantung Sama Benda Kecil Ini Semuanya Online Betul Ya Semuanya Online Belajar Pun Sekarang Ada Google Classroom Belajar Lewat HP Ada Sekarang Segala Macem Online Mau Beli Makanan Gampang Zaman Dulu Kalau Ibu Bapak Beli Bakso Kita Kedepan Gang Kemas Itu Yuk Beli Bakso Enak Silaturahim Ngobrol Sekarang Bakso Online Beli Somai Online Kencan Online Nanti Nikahnya Pun Online Anak Download Nanti Ngaji Online Kenapa Yang banyak Ahwat Dan Ihwannya Agak Sepi Karena Sudah Merasa Dengan Ngaji Online Itu Sudah Ngaji Ngaji Di Majis Taklim Al Youtube Sekarang Tinggal Milih Bapak Sekalian Mau Suka Ustaz Siapa Sekarang Tinggal Pilih Ustaz Tidak Tidak Tunjuk Ustaz Somat Tunjuk Ustaz Adi Tunjuk Tinggal Tunjuk Keluar Enggak Usah Ngaji Enggak Usah Pakai Seragam Yang Cakep Enggak Pakai Baju Koko Gamis Pakai Jilbab Enggak Usah Cukup Begoleran Bebaring Baring Di kamar Tiduran Ibu Pakai Daster Bawa Pakai Celana Pendek Nonton Ustaz Ngini Saking Hushyuk Peletak Ketiduran Kita Itu Bapak Coba Ngebayangin Ustaz Abdul Somat Kalau Anda Tonton Dengan Cara Begitu Tersinggung Hatinya Ngomong Sudah Lantang Teriak Anda Nonton Tiduran 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 Pula Ya Allah Karena itu Ilmunya Enggak Masuk Mohon maaf Mungkin Pahala Ada Cuman Pasti Berbeda Jelas Berbeda Dengan Ngaji Yang Kayak Begini Ini Masya Allah Pahalanya Banyak Jika Bisa Berillah Badang Siapa Meringankan Langkahnya Datang Kesebuah Majid Ilmu Maka Allah Ringankan Langkahnya Menuju Surga Makin Jauh Ibu Makin Banyak Langkahnya Kesini Makin Dekat Kesurga Makanya Besok Kalau ngaji Jalan Kaki Olahraga 2 3 Masya Allah Berapa Langkah Kalau Ibu Pakai Motor Kesini Yang Masa Surga Nanti Ban Motor Ya Makin Berat Perjuangannya Untuk Ngaji Gede Pahalanya Makanya Ngaji Offline Itu Tetap Menjadi Prioritas Kita Ngaji Online Kalau Sudah Sibuk Banget Jangan Ngaji Online Menjadi Rutinitas Yang Merasa Kita Membuat Kita Sudah Ngaji Enggak Beda Pahalanya Beda Pahalanya Dan Tidak Ada Keberkahan Disitu Kenapa Karena Tidak Ada Adab Adab Tolabul Ilmi Salah Satu Yang Menyebabkan Ilmu Itu Masuk Kedalam Diri Kita Kenapa Dulu Jaman Saya Ngaji Itu Kita Sampai Mohon Maaf Sampai Kita Merangkak Untuk Cium Tangannya Jaman Ngalap Berkah Pak Kiai Kiai Nya 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 Kita Muridnya Yang Butuh Doa Dan Berkah Dari Pak Kiai Itu Kenapa Sekarang Anak Banyak Yang Bandel Yang Nggak Bisa Diatur Karena Di sekolahnya Menyepelekan Gurunya Termasuk Orang Tua Orang Tuanya Banyak Kejadian Kemarin Terakhir Dimana Ada Anak Mukul Kepala Gurunya Sebelumnya Ada Anak Yang Mukul Bapaknya Mukul Anak Ngadu Ke Bapaknya Sampai Bapaknya Marah Sampai Mukul Gurunya Yang Kayak Begitu Yang Terakhir Kemarin Yang Di Pondok Ada Seorang Wali Murid Ngomel Ngomelin Kiai Kiai Nya Nggak Bereaksi Sayang Ngeliat Emosi Saya Anggap Guru Saya Kalau Guru Bentak Bentak Sang Kiai Kayaknya Ya Allah Dia Tawadu Yang Ngeliat Emosi Kalau Kita Sudah Memperlakukan Seorang Guru Seperti itu Pak Nggak Akan Pernah Masuk Jangan Anda Pernah Mengharapkan Ilmu Masuk Nggak Pak Adab Sama Sekali Penting Banget Dalam Telabul Ilmi Saya Ngomong Begini Karena Saya Pemilik Sekolah Saya Suka Sampaikan Ke Guru Ketika Tua Ketika Masa Parenting Saya Bilang Begini Sekarang Banyak Kejadian Di Sekolah Islam Terpadu Terutama Yang Bayarnya Itu Mahal Mahal Masuk Belasan Juta Bahkan Mungkin Puluhan Juta Itu Orang Tua Menganggap Guru Guru Di Sekolah Itu Pelayan Bagi Anaknya Gue Udah Bayar Mahal Saya Udah Bayar Mahal Harus Sekalian Melayani Anak Anak Kami Seperti Raja Ngaco Salah Total Akhirnya Anak-anaknya Malah Manja Dan Menyepelekan Guru Disenggol Lige Tama Guru Dibilang Dicubit Cubit Cubit Sayang Ya Kalau Namanya Anak Pak Ya Kalau Lagi Ada Cubit Sayang Mama Aku Dizolimi Sama Pak Guru Ini KADRS Kekerasan Dalam Rumah Sekolah Ya Allah Itu Pak Anak Kita Ini Saya Ibu Ibu Yang Punya Anak Di Rumah Jangan 100% Percaya Sama Anak Anak Kita Saya Kalau Orang Tua Datang Keseolah Kami Saya Akan Konfrontasi Panggil Saksi Bener Nggak Si Anak Ini Sedah Dizolimi Sama Gurunya Karena Orang Tua Pasti Marah Marah Pak Ya San Pecat Guru Ini Begitu Ini Enggak Bener Guru Begini Begini Saya Sebagai Tawesan Kan Nggak Asum Percaya Harus Memediasi Dulu Ini Bener Kejadian Apa Masalahnya Ada Saksinya Enggak Eh Teman Saya Nggak Kok Bapak Itu Baik Kadang Kadang Ngusap Sayang Nyubit Kecil Begitu Tapi Emang Anaknya Itu Agak Over Lebai Kebanyakan Youtube Begitu Begitu Jadi Orang Tua Menganggap Sekolah Sebagai Itu Pak Transaksional Jadi Proses Transaksional Dalam Pendidikan Itu Bahaya Ketika Sudah Merasa Bayar Mahal Guru Harus Melayani Murid Ketika Sudah Guru Melayani Murid Maka Ilmu Berhenti Di Situ Nggak Mengalir Karena Nggak ada Adabnya Sampai Orang Tua Pernah Pak W.A Guru Di Tempat Kami Itu Pak Jam 11 Malam Pak Guru Kan Manusia Juga Jam 11 Mas Harus Gurusin Sekolah Juga Bunda Mohon maaf Ngeliat Tumblr Anak Aku Nggak Tadi Nyari Tumblr Jam 11 Malam Coba Teman-teman Semua Yang Punya Anak Sekolah Tolong Muliakan Guru Guru Anak Kita Di Sekolah Buat Apa Supaya Ilmunya Berkah Buat Anak Kita Jangan Menyakiti Guru Guru Di Sekolah Ini Kadang-kadang Ada Orang Tua Mukul Gurunya Sedih Pak Ya Allah Hati-hati Ini Bagian dari Adab Termasuk Diantaranya Adab dalam Pengajian Ini kan Duduk Mencatat Walaupun ada yang Nyender Nggak apa-apa Selonjur Boleh Selonjur Nggak apa-apa Tapi ada Adabnya Disini Jangan Sampai Tiduran Depan saya Awas Butuh Adab Supaya Apa Ilmunya Ilmunya Barokah Yang keempat Kata Rasul Gunakan Masa mudamu Sebelum Datang Masa tuamu Teman-teman muda Yang hadir-hadir ini Masya Allah Kata Rasulullah Yuk Gunakan Masa mudamu Sebelum Datang Masa tuamu Masa muda Masa-masa Yang Allah Bisa Jaminkan Ke surga Untuknya Disebut Dalam sebuah Hadis Tujuh golongan Yang Allah Selamatkan Di hari Tak ada pertolongan Kecuali Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang satu Al-imamul adil Yang kedua Antum semua Antunna semua Yang muda-muda Anak muda Yang tumbuh Dalam ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu surganya Nomor dua Ya Selagi masih muda Sebelum Terlanjur tua Kayak kami-kami ini Yuk Ibadah yang banyak Jadi orang taqwa Bermanfaat Dunia Akhirat Yang terakhir Wa gina ka Qobla Fakrika Gunakan Kekayaanmu Sebelum datang Masa miskinmu Ya Infak sedekah Yang banyak Selagi kita Masih diberikan Rizki Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Fakrika 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 Fakrika